Ternyata masa lalu Wako tidaklah beruntung, ia pernah diselingkuhi oleh pacarnya. Namun kedatangan Fuka di kehidupannya memberi kesan tersendiri karena Futa lah yang pertama kali membuat Wako menjadi pilihan pertama. Sehingga ia tidak bisa membayangkan apabila Wako berpisah dengan Futa. Wako masih bercerita kepada rekan kerjanya soal perselingkuhan, namun Wako tidak berani bercerita bahwa dialah yang di posisi tersebut. Ia mengarang bahwa hal itu yang dialami oleh temannya yang lain, tapi ternyata teman Wako sudah paham bahwa yang diceritakan Wako adalah dirinya sendiri. Wako menyadari posisinya bahwa ia adalah seorang wanita yang sudah berusia 31 tahun, sedangkan Iko adalah anak SMA, ibarat monyet yang sedang mencari jati dirinya. Jadi kemungkinan ia pergi mencari yang lain lebih besar. Maka dari itu ia memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Iko. Saat jam pulang kerja, Wako dihubungi oleh Futa yang mengajaknya untuk minum bersama dengan temannya yang lain. Namun Futa juga berencana meminjam uang milik Wako. Tidak disangka Iko datang ke bioskop. Wako berusaha untuk tidak menghiraukannya. Iko datang untuk menemui Wako dengan tujuan mengembalikan uang sewa ruang karaoke sebelumnya. Wako menolak pengembalian uang dari Iko dan buru-buru untuk berpamitan. Namun dicegah oleh Iko, Iko menanyakan jadwal libur Wako dan mengajaknya untuk menonton film bersama kembali. Namun Wako masih menolaknya, ia berusaha untuk setia kepada Futa. Dan ternyata Wako kalah juga dengan perasaannya sendiri. Ia berniat mengobrol sebentar dengan Iko lalu setelahnya menuju ke Futa. Ternyata di sisi lain Futa dan kedua temannya sudah lama menunggu kedatangan Wako. Wako dan Iko menyambung dalam kobrolannya, karena sama-sama menyukai film. Bahwa Wako akhirnya menggagalkan janjinya kepada Futa untuk bisa mengobrol lebih lama dengan Iko. Wako menanyakan kepada Iko tentang apakah menyenangkan berbicara dengan wanita yang lebih tua darinya. Iko pun menjawab sangat menyenangkan dan ia tidak peduli dengan perbedaan usia. Bahkan Iko menyatakan ketertarikannya kepada Wako. Ucapan Iko membuat hati Wako semakin galau dengan perasaannya. Ia ingin sekali-kali keluar dari jalurnya. Lalu ia berusaha untuk menggapai tangan Iko. Iko pun menyambutnya. Sementara itu, Futa sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Risa. Risa membahas dan menasehati soal rencana hubungan mereka dan kapan akan menikah. Namun Futa tidak memberikan jawaban yang pasti. Bahkan ia menyukai karakter Wako yang kurang tegas. Wako pamit kepada Futa untuk pulang telat. Wako berbohong ia akan menonton film di rumah teman kerjanya. Wako dan Iko bergandingan tangan dan menuju ke Hotel Cinta. Bahkan Wako yang akan membayar sewa kamarnya. Di dalam kamar Hotel Cinta, awalnya Wako dan Iko masih sama-sama gugup dan malu-malu kucing. Lalu Wako memulai mencium Iko. Iko pun membalasnya. Saat situasi sudah mulai memanas, Wako merasa tidak nyaman di bagian bawahnya. Kemudian segera pamit menuju ke kamar mandi. Ternyata Wako kedatangan tamu alias datang bulan. Bercocok tanam pun batal. Iko terlihat kecewa. Bahkan Iko menanyakan apakah tidak bisa melakukannya sedikit saja. Tentu saja hal tersebut tidak bisa karena menurut Wako bercocok tanam saat datang bulan itu menyakitkan. Mendengar hal tersebut, Iko pun meminta maaf atas keegoisannya. Puta berjalan melewati bioskop tempat kerja Wako. Sembari menelpon Wako, namun ponsel Wako tidak aktif. Kemudian ia melihat teman kerja Wako sedang bekerja, tidak sedang minum bersama dengan Wako. Sementara itu, Wako melanjutkan kegiatannya dengan Iko sampai tiga ronde. Wako hanya memuaskan tokat sakti Iko saja karena ia sedang datang bulan. Setelah selesai, Iko menceritakan keinginannya. Setelah tangannya sembuh nanti, ia berencana untuk bekerja paru waktu yang bertujuan membeli sebuah kamera. Ia ingin menekuni hobinya yaitu membuat sebuah film. Namun ia belum terlalu percaya diri. Wako pun menyempanggati keinginan Iko. Wako dan Iko lalu saling menyatakan cintanya masing-masing. Iko mengajak Wako menjadi pacarnya. Di sisi lain, Puta menanyakan langsung kepada rekan kerja Wako apakah ia mempunyai janji dengan Wako hari ini. Ia pun memperkenalkan diri sebagai pacar Wako. Namun teman Wako malah kabur daripada memilih menjawabnya. Ternyata Wako tidak pulang semalaman sehingga membuat Puta khawatir. Kembali ke Wako dan Iko. Wako belum bisa langsung menjawab pernyataan cinta Iko. Ia meminta waktu. Namun Iko memastikan bahwa perbedaan umur bukanlah sebuah penghalang. Kemudian Wako berpamitan untuk pulang. Tiba-tiba Wako dipeluk dari belakang oleh Iko. Wako semakin terbenam oleh perasaannya. Penawaran Iko untuk mengantar Wako pulang sampai dengan rumahnya pun ia tolak dengan alasan ia ingin sendiri memikirkan jawaban atas pernyataan cinta Iko. Mereka lalu melanjutkan kemesraannya sebelum pulang. Wako merasa nyaman dan menjadi wanita seutuhnya saat bersama Iko. Ia kembali merasakan indahnya jatuh cinta kembali. Wako pulang menuju ke rumahnya. Ternyata ia sudah ditunggu oleh Puta. Puta menanyakan kenapa ponsel Wako mati semalaman. Wako meminta maaf karena semalaman baterai ponselnya mati. Wako pun mendapat pesan dari teman kerja yang memberi tahu kalau Puta datang menanyakannya di tempat kerja. Tiba-tiba Puta mendorong Wako ke tempat tidur dan menginterogasi Wako. Tentu saja Wako menjawabnya dengan berbohong. Bahkan ia menyodorkan ponselnya untuk Puta agar bisa mengecek dan menelpon sendiri tempat yang semalaman bersamanya. Puta pun mempercayai perkataan Wako. Saat bersama tiba-tiba Puta membahas soal menikah. Hal yang seharusnya dari dulu Wako inginkan dan senang mendengarnya tetapi sekarang mendengar hal tersebut justru tidak membuat Wako senang. Ketika Wako sedang mandi, puasal Wako berbunyi. Ada sebuah panggilan. Puta pun penasaran kenapa Wako tidak mengangkatnya. Lalu Puta mengangkat telpon tersebut dan menyodorkan langsung kepada Wako. Ternyata panggilan telpon dari Iko. Wako lalu menutupnya segera dan beralasan sedang mandi. Wako berusaha menjelaskan kepada Puta. Puta mulai curiga kalau Wako berselingkuh. Wako bingung dengan keadaannya. Satu sisi Puta tidak bisa memberikan jawaban pasti soal hubungan mereka ke depannya. Satu sisi ia menyukai dan menikmati hubungannya dengan Iko. Iko menghubungi Wako dan mengajak untuk bertemu kembali di bioskop. Namun kali ini Wako menolaknya. Ia merasa menyesal karena sering berbohong akhir-akhir ini. Wako kembali bekerja. Ia meminta maaf kepada rekan kerjanya karena tidak sengaja rekan kerjanya ikut terseret ke dalam situasinya. Lalu ia pun melihat seorang anak 5 tahun yang sedang diantar ke toilet. Wako membandingkan dengan kerjanya yang 21 tahun dengan anak tersebut. Jarak umurnya sama dengan Wako dan Iko yaitu 16 tahun. Wako juga berfikir dan khawatir karena ketika Iko sudah masuk ke umur siap menikah, umurnya sudah tidak mudah lagi dan akan dicampakan. Puta adalah sosok yang ceria. Ia bisa mencairkan suasana yang tegang seperti saat Wako dimarahi oleh kakaknya lewat telepon. Ia juga pintar membuat Wako tertawa. Puta adalah sosok yang bisa memberikan sesuatu yang Wako butuhkan yang tidak ada pada Iko. Ketika Wako sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun. Ia pun berteduh di bawah jembatan. Kemudian ia mendapatkan pesan dari Iko. Iko memperlihatkan hasil cepretan fotonya kepada Wako. Foto yang ia kirim posisinya sama dengan pandangan Wako saat ini. Dan ternyata mereka sedang di lokasi yang sama dan saling berseberangan. Iko dan Wako sudah seminggu tidak bertemu. Iko sedang berbelanja untuk memasak kari karena sedang tidak ada orang di rumahnya. Yang kemudian Iko mengajak Wako untuk mampir ke rumahnya. Wako langsung menyetujuinya. Perbedaan Futa dan Iko adalah Futa memberikan yang Wako butuhkan sedangkan Iko yang Wako mau. Di rumah Iko, mereka mengobrol kembali soal perfilman. Iko adalah sosok yang tidak menyukai sebuah perselikuhan. Menurutnya hal itu adalah sikap yang egois. Mendengar hal tersebut, Wako tidak bisa berkata apapun. Tiba-tiba Iko mencium Wako. Wako pun tidak menolaknya dan membalas ciuman Iko. Aktivitas mereka terhenti karena hujan masuk lewat jendela yang terbuka. Lalu Iko menegaskan kembali soal pernyataannya tempoh hari soal cintanya. Tidak disangka Wako memberitahu bahwa ia mempunyai seorang pacar.